hai 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 Oke Halo semuanya pada konten kali ini saya akan memberikan tutorial untuk bagaimana secara streaming live di Facebook ya Oke pertama-tama kalian harus sediakan satu untuk handphone bermain gaming satu lagi untuk merekamnya Oke ini merekam ini untuk main game dan di untuk HP yang main game kalian coba mendownload yang namanya Hai tadi saja di Google di Chrome ketik di oleh kode ini cari saja di tekan kita fokus dulu nah tinggal download karena di Playstore sudah tidak ada DU Recorder Oke sampai ini paham ya oke keluar setelah menurutnya saya sudah kebetulan saya sudah menurutnya klik Hai ke settingan Hai nah terserah resolusi video ada 720p dan seri 1080p tapi direkomendasikan minimal 7720p tapi terserah anda saya tinggal di 11 1080p untuk kode videonya terserah mau pilih yang mana ya ini juga sama ini untuk rekaman audio wajib dicentang untuk penyimpanannya terserah otomatis oke oke yang ini tidak usah ini rekaman standar oke oke ini dicentang saja karena saat merekam nanti otomatis dia akan hilang sendiri yang intinya otomatis dia akan hilang di dalamnya oke hitungan mundur terserah mau tiga atau lima oke 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 nah ini disini tangannya dimatikan saja biar tanpa wartema oke oke settingan di dalamnya begitu saja oke sekarang kita akan ke proses perrekaman streaming di Facebook ya lanjut download kalian perlu juga menurut power mirror di pesto masuk pesto saja ketik power mirror download ya download ya untuk di yang merekamnya dan untuk yang di game nya handphone gamernya juga download atau mirror download download oke sampai situ saja sekarang kita masuk ke pertama pertama kita harus tekan du.down ya nah setelah begitu kalian masuk ke chrome ini atau apapun lah itu tekan kita masukkan Facebook kita fokuskan dulu Facebook oke tapi ingat perlu diperhatikan ini harus menggunakan situs desktop ya oke pertama-tama kalian harus membuat fanspeak ya dan biasanya cek biasanya di fanspeak saya tekan fanspeak anda nah setelah masuk begitu ke bawah terus ke bawah terus sampai ketemu siaran langsung ini ya siaran langsung tekan kenapa kita masuk ke Facebook situs chrome ini supaya kita bisa mendapatkan string key nya nanti saya akan anjakan kita masuk begini sini kan ada string key nah ini kita diperlukan untuk settingan di du recorder ya oke setelah begini tap keluar tekan pengaturan tekan live nah ini kan ada banyak pilihan terserah sih mau di YouTube mau di Facebook Twitter, Twitch terserah saya sih di Facebook nah, sehingga sudah alamatnya ini kan saya sudah setting kalian bisa memasukkannya, klik saya settingan dulu ya settingan ini terserah mau di video berapa nah, saya akan tambahkan secara seajar saja ya ini, dia akan minta alamat server, kunci oke kita balik ke Facebook nah, ini kan ada alamatnya disalin untuk QR-nya kita pindahkan ke sini alamat server pasti kunci string kita kembali lagi salin lagi yang string key-nya kembali lagi tempelkan lagi kuncinya ya oke, setelah oke setelah oke setelah oke setelah mau beri nama apa setelah atau apapun lain telat simpan ini bisa memasukkan beberapa klik oke nah, setelah itu balik nah, otomatis begini karena saya sudah setting saya masuk ke sini setelah itu klik mulai oke ada keluar ini live di samping sini tekan untuk menyelamatkan kameranya tekan yang gambar open kamera diaktifkan nah, otomatis keluar ya ini kamera di sini oke saya tutup dulu setelah itu sebelum kita streaming di Facebook kita ambil HP gaming kita kita masuk ke power mirror sama di handphone satu lagi power mirror yang di streaming dan yang untuk yang gaming kita tekan ininya wifi-nya harus sama ya saya lupa setting lagi wifi-nya kita aktifkan yang di yang mau streaming atau rekaman kita konekkan yang di gaming oke start connect buka sekali lagi pemirror tekan yang untuk HP gaming otomatisnya akan keluar yang untuk rekam tekan nah sudah tersambung ya keluar nah sudah tersambung bisa lihat sendiri oke yang ini bisa langsung saja masuk ke game yang kalian mau main oke oke untuk yang setting ini kita keluar dulu kita tag ke phase 2 nah disini kan terserah sebelumnya tekan judul apapun itu kita isi contohnya mobile legend push rank ini di game-nya misalnya kalian main mobile legend yang ketik mobile lagi disini ya oke tempatis keluar tekan oke disini tidak usah waktu hati karena saya untuk tester uji coba saya centang ini terbitkan untuk saya sendiri supaya saya bisa lihat sendiri saja oke tunggu beberapa menit oke nah ini ya oke setelah itu langsung saja ya tekan ini setelah setinggal selesai tekan mulai nampak mulai pengujian biasanya pengujian dia akan tertulis siaran langsung oke tekan dah begitu saja langsung masuk ke game lagi ini ini di하다 lupa acoustik ini bagi tempat tinggal antar cinta super dari video ini kan sudah streaming ya disini bisa dilihat ada live otomatis nanti akan masuk facebook ya oke begitulah tutorial live streaming di facebook menggunakan du recorder dan power mirror disini paham kalau tidak paham komen saja di bawah ya saya akan membalasnya begitu caranya ya terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe ya channel saya dan di share jika teman teman anda perlu settingan live stream di facebook ataupun youtube terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati